Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Mekanik Kampung ya teman-teman jadi kita mau bagikan review buat teman-teman ya jadi motor ini dengan keduhan jarang dipakai dan aksi sering drop sendiri ya teman-teman jadi apa ya masalahnya dan apa harusnya dicek ya teman-teman untuk bagian motor-motor ini apa jangan rusak dan simak terus videonya jangan skip-skip jangan lupa like comment dan subscribe apalagi bila video ini berguna nah ini contohnya adalah NMAC tahun 2022 ya teman-teman ini motornya seperti ini dengan tipe tertinggi ABS dan PCS contohnya seperti motor ini nanti kita akan lakukan perbaikannya apa aja dan masalahnya ya jadi untuk tipe connected atau atau NMAC tipe connectednya adalah kembali seperti berikut ini ya jadi hati-hati buat yang memiliki motor tipe ini atau NMAC tipe ini ya teman-teman ini banyak jadi dan sudah terjadi sering buat teman-teman yang di luar sana ya jadi bagaimana harus mengerjakannya dan ini contohnya tidak konek ya mati ini total motornya jadi dibawa menggunakan mobil kemarin ini baru kita kerjakan motornya ya jadi saya akan berbagi tutorial buat teman-teman ya nah seperti ini contohnya dan NMAC nya model baru ya ini kita view kan dari depan ini nah kan NMAC 2022 tipe ABS nanti video kita skip-skip aja teman-teman biar teman-teman nggak bosen dan lupa jangan lupa like comment dan subscribe ya selanjutnya nanti langsung pembongkaran jok biar saya skip dan biar teman-teman lihat aja selanjutnya adalah pembongkaran ya jadi itu itu langsung kita skip aja videonya ini jok saya bongkar teman-teman dengan menutup buka-tutup bagian bawah itu R10 nya tuh dan dicongkel aja gitu ya teman-teman agar mudah membuka bagasinya karena kunci kontak bagian bawahnya udah hilang ya sudah hilang jadi akhirnya jangan diusahakan langsung diganti ya kita langsung charge dulu seperti ini contohnya teman-teman nah ini akhirnya langsung kita charge ya teman-teman kita sudah penuh ya jadi video ini saya skip karena lama nanti ini aku sudah penuh akhirnya udah diganti sekitar seminggu yang lalu ya teman-teman cuman habis lagi baterainya ya diusahakan yang langsung ganti ya kita charge dulu agar tidak merugikan konsumen nah ini posisi sudah terduduk ya akhirnya seperti pasang seperti biasa ya teman-teman nah ini kita pasang akhirnya sudah terpasang dengan baik dan kita hidupkan ya teman-teman remote nya apakah berfungsi langsung putar aja ya tidak langsung putar nah seperti itu hidup ya teman-teman selanjutnya adalah nanti kita cek pencasannya dan kita lihat bagaimana kita apakah baik atau tidaknya ya pencasannya sendiri ini hidup motor ya ini ABS hidup seperti ini jangan lupa di like comment dan subscribe teman-teman untuk motornya sendiri ini TCS nya berfungsi dan kalau dia atau nak reka dingsan Dios kosong ya segi itu bentuk bentuk secoseng dan int." jadi ini contohnya teman-teman ial ini hidup ya.. selanjutnya adalah nanti kita melakukan pengecekan pengecasannya manual ya ini penampakannya tuh ya hidup kayak gimana TCSnya kalau dia pengecasan manual ya apa tuh rem-rem gitu ya TCS itu fungsi ketika gas ban tidak menampak ke tanah ya ketika jadi dia tidak responsif inilah kejelehan motor yang menggunakan fitur TCS cuman aman di asfalt tarikan kurang responsif kalau kata saya di gas kosong apalagi di borak seperti ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk membagi video kita agar selalu upload setiap hari contohnya seperti ini nah ini selanjutnya adalah pengecekan pengecasan aki ya temen-temen untuk pengecekan teman-temen sendiri waktu idle atau langsamnya sangat baik sekali ya atau dia 14,35 ya jangan sampai 15 apabila sampai 15 dia mengalami overtures yang dapat merusak aki sendiri ya jangan juga di bawah 13 ya karena apabila di bawah 13 dia tidak matas sebenarnya fitur ini udah ada di speedometer cuman kita tidak yakin dan menggunakan multimeter agar lebih presis dan jelas ya temen-temen dan kita dalam menemukan masalahnya apa yang sering kita temui di lapangan ya teman-temen selanjutnya adalah pembongkaran alat nah inilah alat yang memakan aki ya ini alatnya contohnya adalah CCU ya atau disebut dengan communication control unit nanti kita akan lepas aja ini biasanya jadi masalahnya motor ini selalu mencari sinyal data ya mencari sinyal data bluetooth dan akan menguras aki ya padahal motor itu dalam keadaan mati ya nanti ini lepas aja dan kita buktikan hidup motornya apakah pengaruh atau tidak ya ini contoh alatnya nanti tidak gunakan kalau ada alat baru diusahakan menggantinya dengan yang baru ya temen-temen ini yang bisa dibilang perangkat sesuai adalah otak dari al-n-u-n-max tersebut ABS dalam memberikan beragam informasi terkait berkendara dan posisi sepeda motor smartphone mengguna pengguna melalui koneksi merekabel bluetooth ya jadi ini gunanya dan ini kita hidupin motornya ya normal ya jadi motor nggak ada pengaruh nanti sebaiknya diganti ya temen-temen apabila ingin menggunakan fitur berikut ini jadi buat temen-temen yang sudah pernah menemukan masalah yang sama atau kejadian sama seperti berikut ini atau video yang saya upload berikut ini lakukan hal yang yang sama ya apabila sudah mengganti aki sebelum satu minggu dia tekor lagi ya jadi untuk tipe motor bikin ini supaya acara saya pasti berhasil dan tekan gagal ya teman-teman untuk biaya yang sangat hemat apabila video saya berguna silahkan share like dan subscribe ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis ya subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton yahoo selamat menikmati